Halo sahabat Nova, film sayap-sayap patah sedang viral dan ramai dibicarakan oleh masyarakat. Film berjudul Sayap-Sayap Patah ini diperankan dengan apik oleh Nikola Saputra, Haril Tatum, hingga Iwake. Nah, sahabat Nova film ini digarap dan disutradarai oleh Rudi Sujarwo. Dan film Sayap-Sayap Patah ini dirilis pertama kali pada 18 Agustus 2022 yang lalu. Ternyata sahabat Nova dibalik keseruan ceritanya ada beberapa fakta menarik tentang film Sayap-Sayap Patah. Apa saja fakta yang dimaksud? Yuk simak informasi lebih lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu pastikan kamu sudah like dulu video ini, mampir ke seluruh sosial media milik Nova dan pastikan kamu gak ketinggalan tabloid Nova terbaru. Fakta yang pertama adalah arti judul Sayap-Sayap Patah. Mungkin sahabat Nova banyak nih yang mempertanyakan kenapa ya judulnya Sayap-Sayap Patah. Jadi sahabat Nova, judul Sayap-Sayap Patah ini dianggap dapat mewakili keseluruhan cerita dari film ini. Makna dari Sayap-Sayap Patah sendiri menggambarkan tentang sebuah luka. Luka yang dimaksud adalah luka mendalam akibat peristiwa berdarah yang mampu membuat siapapun yang melihatnya merasa sedih dan patah hatinya. Nah judul pada film ini benar-benar diharapkan mampu mendefinisikan isi dari film secara jelas. Fakta selanjutnya adalah kisah Sayap-Sayap Patah dianggap dari kisah nyata. Jadi sahabat Nova, film Sayap-Sayap Patah menceritakan tentang kisah nyata seorang Densus yang gugur ketika peristiwa kerusuhan di Mako Brimob. Peristiwa mengerikan yang terjadi pada 8 Mei 2018 silam ini tercatat sebagai sejarah kelam yang menyedihkan. Dalam peristiwa itu ada 155 narapidana terorisme yang mencoba membobol rutan Mako Brimob. Hal ini menyebabkan kerusuhan dan menyebabkan 5 petugas Densus harus gugur. Peristiwa itulah yang akhirnya menjadi inspirasi bagi sahabat pembuat film untuk merancang skenario dan penceritaan film Sayap-Sayap Patah menjadi sangat api. Fakta yang ketiga adalah Nikola Saputra dan Ariel Tatum menjadi sepasang suami istri yang romantis. Dalam film ini Nikola Saputra berperan sebagai suami dari Ariel Tatum sahabat Nova. Nikola Saputra memerankan karakter Aji, seorang petugas Densus 88. Sementara Ariel Tatum berperan sebagai Nani, istri dari Aji. Dalam film ini, sahabat Nova bisa melihat sisi romantis dari Aji dan juga Nani. Digambarkan, Aji pada film Sayap-Sayap Patah memiliki sifat yang penyayang tapi juga memiliki dedikasi yang tinggi pada pekerjaannya. Sementara Nani digambarkan sebagai sosok yang setia dan selalu mengkhawatirkan sang suami karena pekerjaannya yang berisiko. Fakta terakhir dari film Sayap-Sayap Patah adalah film ini tidak sepenuhnya menceritakan tentang terorisme. Walaupun skenario film ini memang dibuat dengan mengambil alur dari kisah nyata, tapi penceritaan film ini tidak sepenuhnya hanya membahas tentang isu terorisme saja, tapi juga memasukkan unsur lainnya seperti kesetiaan, kesedihan, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan oleh sang produser Sutradara hingga kru karena tidak ingin membuka luka lama yang dialami oleh keluarga korban. Itu dia nih sahabat Nova beberapa fakta menarik dari film Sayap-Sayap Patah. Sahabat Nova ada yang sudah menonton film ini belum? Kalau sudah bagaimana nih pengalamannya? Boleh tuliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih ya sahabat Nova sudah menonton video ini. Pastikan kamu like video ini, mampir ke seluruh sosial media Nova, dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. selamat menonton video ini. selamat menonton video ini.